Psikologi tes, yang mana dari psikologi tes itu, mahasiswa bisa melihat potensi dan bakatnya. Jadi kami bekerja sama dengan perusahaan psikolog di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara UEMetro Podcast, podcastnya UEMetro. Kali ini bersama saya, Sophie Efilia, yang akan memadu acara pada hari ini. Halo sahabat UEMetro Podcast, insya Allah pada pembahasan kali ini akan sangat seru sekali bersama narasumber kita, yaitu tentang UPT, Pusat Karir, dan Inkubator. Pusat Karir di sebuah PTM jadi salah satu lembaga penting dan krusial bagi lulusan atau alumni, terutama dalam menemukan pekerjaan dan pelatihan skill. Tak hanya itu, Pusat Karir juga berperan sebagai jembatan antara perguruan tinggi dan dunia industri, sehingga lulusan bisa lebih cepat terserap ketika lulus nanti. Itulah mengapa Pusat Karir menjadi salah satu topik perbincangan kita pada hari ini yang akan kita bahas, dan pastinya kita akan mendapatkan materi dan pengetahuan pengalaman dari narasumber kita pada hari ini. Nah kali ini kita akan menilik program kerja apa saja yang ada di UPT Pusat Karir dan Inkubator Bisnis UEMetro. Bersama siapa lagi kalau bukan Ibu Karnila Ali, Bibas MPA. Halo apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu ini Masya Allah ya, cantik banget Masya Allah. Bibasnya itu Masya Allah banget ya, Insya Allah cantik luar dalam. Baik, terima kasih atas waktunya. Nama saya Karnila Ali. Jadi saat ini saya diamanahkan untuk membawahi unit Pusat Karir dan Inkubator Bisnis. Di Universitas Muhammadiyah Metro. Masya Allah. Jadi beliau ini di bagian unit ya Bu? Iya. Di Pusat Karir dan Inkubator Bisnis UEMetro. Masya Allah. Dalam apa ya, program kerja gitu ya Ibu? Dalam perang utama di UPT Pusat Karir dan Inkubator Bisnis ini dalam mendukung mahasiswa dan alumni dalam mencapai keselesaian karir itu seperti apa sih Ibu gitu? Baik, untuk Pusat Karir sendiri, programnya adalah memberikan jembatan kepada mahasiswa untuk mempersiapkan hard skill dan soft skill untuk memasuki dunia kerja. sedangkan untuk alumni sebagai jembatan untuk mempertemukan alumni dengan dunia usaha atau dunia industri. Masya Allah. Jadi emang sangat penting sekali ya Ibu? Ya, karena Pusat Karir sendiri masuk dalam indikator kinerja utama 1 atau IKU 1 yang mana memberikan fasilitas bagaimana lulusan atau alumni mendapatkan pekerjaan yang layak. Masya Allah, benar sekali. Jadi ini sangat penting sekali ya teman-teman gitu. Nah, bagaimana sih Ibu UPT Pusat Karir dan Inkubator Bisnis berkolaborasi dengan industri atau perusahaan untuk memfasilitasi peluang karir bagi mahasiswa? Baik, untuk saat ini memang UPT Pusat Karir dan Inkubator Bisnis memiliki beberapa kerjasama dengan pihak universitas dan dunia usaha atau dunia industri yang biasa disebut dengan DUDI. Jadi seperti itu. Yang mana program kerjanya kami untuk dari pusat karir biasanya memberikan pelatihan-pelatihan lalu seminar motivasi karir bagaimana mahasiswa mempersiapkan CV yang berstandar nasional lalu bagaimana juga memberikan hard skill dan soft skill persiapan untuk memasuki dunia kerja. Seperti itu. Jadi seperti itu ya Ibu. Berarti memang menjadi suatu hal yang penting sekali gitu ya bagi mahasiswa. Terutama untuk menyediakan pelatihan skill gitu ya Ibu. Ya, benar. Nah, apa layanan konkret yang ditawarkan oleh UPT Pusat Karir dan Inkubator Bisnis kepada mahasiswa dan alumni universitas ini? Jadi layanan yang diberikan adalah setiap minggunya itu kami memiliki program karir kelas atau kelas untuk bimbingan karir yang mana kami bekerjasama dengan beberapa perusahaan swasta di Jakarta yang memberikan motivasi melalui narasumber-narasumber yang mana setiap minggu memiliki tema yang berbeda. Sehingga mahasiswa mendapatkan insight bagaimana persiapan memasuki dunia kerja. Mulai dari membuat CV, bagaimana cara interview kerja, bagaimana menyiapkan apa saja soft skill yang dibutuhkan dan hard skill yang dibutuhkan. Dan untuk Inkubator Bisnis programnya adalah menemukan pengusaha-pengusaha muda yang ada di Universitas Muhammadiyah. Metro, lalu menemukan juga bibit-bibit entrepreneur, lalu kami memberikan pendampingan baik dari Inkubator Bisnis dan juga beberapa asosiasi pengusaha yang ada di Indonesia. Sehingga mereka mendapat pendampingan dan permodalan. Dari asosiasi pengusaha-pengusaha di Indonesia. Masya Allah, jadi begitu ya teman-teman tadi. Jadi peluang untuk mahasiswa atau alumni untuk bisa mengembangkan skill-nya. Jadi masya Allah itu bisa banget buat pelatihan, skill. Sehingga nantinya pastinya alumni itu nggak bingung mau mencari pekerjaan apa. Karena ini menjadi salah satu ketersediaan lembaga untuk membantu mereka. Sehingga mereka tidak bingung lagi mau kerja apa nanti setelah lulus. Nah, bagaimana UPT Pusat Karir dan Inkubator Bisnis mengukur keberhasilan dalam membantu mahasiswa mendapatkan pekerjaan atau memulai bisnis mereka sendiri? Baik, untuk mengukur dengan cara program kepuasan pengguna. Yang mana setiap tahun UPT Pusat Karir dan Inkubator Bisnis ini ada program pelacakan dari alumni di mana alumni itu bekerja. Lalu kami membuat survei dan dari perusahaan sendiri kami berikan juga survei. Jadi alumni mendapat survei dan perusahaan-perusahaannya juga mendapat survei di mana alumni bekerja. Setelah kami berikan survei dari perusahaan memberikan feedback bagaimana kinerja dari alumni tersebut di tempat bekerjanya, di perusahaannya. Setelah mendapatkan itu baru kami akan membuat laporan yang disebut laporan kepuasan pengguna. Dari situlah tolak ukur bagaimana mempersiapkan mahasiswa agar setelah lulus bisa memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Insya Allah. Setelah itu bagaimana proses seleksi dan pelatihan dilakukan bagi mahasiswa yang ingin bergabung dengan program inkubasi bisnis di UPT ini? Baik, untuk seleksi yang biasa program kami ini kami sebut Tenant Inkubator Bisnis, yang mana setiap tahunnya kami buka rekrutmen, yang pertama itu melalui sosial media. Lalu setelah sosial media kami juga memberikan sosialisasi kepada kepala program studi, yang mana mahasiswanya di delegasikan ke unit inkubator bisnis dan mendaftar. Mendaftarkan usahanya untuk diberikan pendampingan. Jadi dari seleksi kami ambil untuk diberikan pendampingan dan permodalan. Jadi selama satu tahun usahanya kami dampingi. Jadi setiap tahun tenant-tenant inkubator ini bergantian. Jadi mungkin kalau yang tahun 2023 sudah dibina, lalu tahun 2024 itu baru tenantnya. Jadi harus ada seleksi dulu gitu ya Bu? Seleksi dulu, iya. Nah kemudian apa langkah-langkah yang diambil oleh UPT Pusat Karir dan Inkubator Bisnis untuk memfasilitasi kewirausahaan di antara mahasiswa dan alumni? Jadi kami ada kerjasama dengan asosiasi pengusaha-pengusaha dan juga mereka memberikan pendampingan. sebelum pendampingan itu seperti seleksinya kami bersama. Jadi mana kira-kira usaha mahasiswa yang kira-kira layak untuk kami kembangkan. Jadi kami lihat yang pertama adalah dari proposal mahasiswa. Dari proposal usaha mahasiswa, dari situ kami menentukan siapa yang akan mendampingi. Biasanya kalau misalnya usahanya seperti tour and travel untuk yang mendampingi juga dari pengusaha tour and travel. Jika usahanya kuliner yang mendampingi adalah pengusaha-pengusaha kuliner. Seperti itu. Berarti emang usaha apa saja bisa masuk gitu ya Bu? Semua usaha boleh mendaftar di inkubator bisnis yang secara usahanya legal. Oh gitu. Nah terus bagaimana UPT Pusat Karir dan inkubator bisnis itu memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan layanan kepada mahasiswa dan alumni? Baik, untuk layanan dan teknologi, kami bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Jakarta membuat website pencarian lawangan kerja. Selain dengan perusahaan-perusahaan di Jakarta, kami juga bekerja sama dengan perusahaan di Singapur yang mana perusahaan dari Singapur ini memberikan kami juga website untuk pencarian kerja. Jadi secara lawangan kerjanya skala untuk nasional dan internasional. Jadi tinggal mahasiswa atau alumni bisa memilih mereka mau bekerja di Indonesia atau mau bekerja di Singapur. Nah, apa disebut strategi yang digunakan oleh UPT ini untuk membangun jaringan yang kuat dengan pemangku kepentingan eksternal seperti perusahaan dan lembaga keuangan? Kami bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang mana dari bidang perbankan lalu di perusahaan nasional dan juga kami juga memiliki kerjasama dengan BUMN. Yang mana kerjasama kami ini biasanya mulai dari magang, bisa magang merdeka dan juga bisa untuk proses rekrutmen. Jadi pada saat perusahaan memerlukan SDM itu biasanya menghubungi saya untuk melakukan proses seleksi di UM Metro. Jadi beberapa perbankan membuka rekrutmen di Universitas Muhammadiyah Metro yang mana dihadiri oleh mahasiswa dan alumni. Kebetulan beberapa mahasiswa yang sudah lulus itu mahasiswa tingkat akhir dan sudah memiliki surat keterangan lulus SKL. Surat keterangan lulus. Nah, itu tadi ya teman-teman. Kemudian bagaimana sih UPT Pusat Karir dan Inkubator Bisnis itu membantu mahasiswa dan alumni untuk mengidentifikasi peluang karir yang sesuai dengan minat, keahlian, dan latar belakang? Baik, untuk mendeteksi minatnya, kami ada program psikologi tes yang mana dari psikologi tes itu mahasiswa bisa melihat potensi dan bakatnya. Jadi kami bekerja sama dengan perusahaan psikolog di Jakarta yang mana mahasiswa bisa mengikuti tes psikologi online itu secara gratis dan langsung bisa mendapatkan hasilnya. Untuk hasilnya bisa diambil di ruangan pusat karir yang mana biasanya saya umumkan satu minggu setelah tesnya. Jadi mahasiswa bisa melihat potensinya, bakatnya, bagaimana gaya kerjanya, berapa IQ-nya, itu dari psikologi tes. Lalu juga kami ada seminar karir dan ada kelas karir yang mana setiap minggu itu banyak tema-tema yang diberikan dan mahasiswa bebas memilih. Memang bimbingan karirnya secara online karena perusahaannya ada di Jakarta. Jadi mahasiswa bebas bertanya dan mendapatkan materi-materi untuk persiapan masuk ke dunia kerja. Nah jadi seperti itu ya. Karena memang ya Bu, setiap orang pasti punya skill-nya masing-masing gitu ya. Jadi memang harus melalui pelatihan dulu. Terus di tes psikologisnya seperti apa gitu ya. Kira-kira dia tuh cocok bekerja di bagian yang mana gitu ya Bu. Iya benar. Nah bagaimana UPT ini merespon tren dan perubahan dalam pasar kerja dan industri untuk tetap relevan dalam menyediakan layanan karir dan inkubasi bisnis kepada mahasiswa dan alumni? Baik, kami juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan yaitu kami selalu sharing dengan bagian HRD atau SDM-nya. bagaimana kebutuhan dari perusahaan saat ini? Apa saja yang dibutuhkan? Kompetensi apa saja yang dibutuhkan? Jadi beberapa HRD atau bagian SDM dari perusahaan itu memberikan seminar karir untuk memberi informasi ke mahasiswa apa saja yang dibutuhkan. Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum menjadi alumni. karena memang persiapannya harus dari tingkat dasar dulu dari semester awal baru mendapatkan hard skill dan soft skill yang kuat untuk masuk ke dunia kerja. Nah, kemudian Ibu, itu apa saja pelatihan atau program pengembangan diri yang tersedia bagi mahasiswa melalui UPT, pusat karir, dan inkubator bisnis? Jadi untuk pelatihan-pelatihan yang tadi saya sampaikan, pelatihan itu dari berbagai perusahaan yang mana pelatihannya memiliki tema-tema yang berbeda mulai dari pengembangan diri, bagaimana tips untuk wawancara kerja, bagaimana membuat CV yang berstandar. Lalu, saya juga meminta dari beberapa perusahaan juga memberikan tips-tips bagaimana mahasiswa ini agar bisa bersaing dengan lulusan-lulusan yang ada di Jawa. Juga bisa bersaing dengan lulusan yang ada di Singapura. Karena kami juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Singapura. Jadi memang harus perlu banget persiapan gitu ya, Bu? Iya, benar. Jadi jangan sampai udah di semester akhir baru mempersiapkan diri. Nah, itu menurut sulit. Sulit. Jadi justru dari semester awal itu mulai mempersiapkannya. Karena setiap semester itu kami punya program. Jadi untuk mulai dari level basic, middle sampai intermediate. Jadi mahasiswa yang semester 1 sampai semester 3, dia harus ada di level basic dulu. Nanti semester 4, 5, nanti mereka sudah di middle. Jadi apa saja programnya sesuai dengan semesternya. Gitu. Jadi sesuai kemampuan juga ya, Bu? Jadi jangan semester awal dikasih untuk persiapan yang bisa langsung di level advance. Jadi nanti merekanya bisa bingung. Iya, bingung. Jadi dari awal itu mulai dulu apa potensinya. Kita cari dulu potensinya. Nah, bagaimana harapan Ibu untuk para mahasiswa yang mengikuti UPT Pusat Karir dan Inkubator Bisnis? Jadi saran dari saya, bagaimana mahasiswa ini aktif di sela-sela kesibukannya mengikuti program-program yang ada di pusat karir. Jadi mungkin yang pertama adalah follow sosial media dulu. Sehingga mereka mendapatkan informasi apa saja program kerja yang ada di pusat karir dan inkubator bisnis. Kalau misalnya tidak follow, kadang mahasiswa ketinggalan informasi. Oh iya, pasti ketinggalan. Iya, misalnya ada minggu ini ada karir kelas. Jadi ada karir kelas itu temanya misalnya tentang tips wawancara kerja. Dari situ mahasiswa yang semester akhir kalau tidak follow, mereka tidak tahu jadwalnya kapan. Seperti itu. Jadi mahasiswa juga harus aktif. Gimana biasanya mau masuk perusahaan BUMN itu ada psikologi tes. Ada psikologi tes. Banyak mahasiswa atau alumni yang tidak sampai lolos di tahap selanjutnya karena mereka tidak lulus di psikologi tes. Makanya dari sekarang mahasiswa diharapkan untuk aktif mengikuti psikologi tes di pusat karir. Jadi seperti itu. Baik sih VKM Metro, itu tadi ya bincang-bincang kita bersama narasumber kita. Jadi kesimpulannya, pusat karir ini menjadi salah satu lembaga layanan para mahasiswa alumni gitu ya. Agar bisa mengembangkan skillnya gitu. Jadi ini benar-benar layanan para alumni gitu ya untuk para alumni gitu ya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai kemampuannya, sesuai skillnya gitu. Nah, jadi sampai jumpa pada kesempatan lain dengan topik-topik yang berbeda. Saya Selvi Efilia, pamit undur diri. Sampai jumpa di UEMetro Podcast, podcastnya UEMetro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di UEMetro.